Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel FunXDP Pada video ini saya akan luas Apa aja interior Dari Mercedes-Benz Actos 2640 Nah penasaran seperti apa Interior nya Let's go Intro 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 selamat menikmati selamat menikmati dan ini untuk mengontrol brightness untuk layar MID dan disini ada mengontrolan lampu sama pok lamp nah di dot ring ini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup dan disini ada pengaturan kaca spion dengan pepatan secara elektrik disini ada pengunci jendela ini ada pengaturan jendela disini ini door handle nya plastik warna hitam ada door handle dibuatnya ada speaker, tempat botol, sama door pocket nah disitu tuh ada tombol untuk menyalakan lampu Sobo atau alias lampu Sine nah tombol ini saya kurang tahu kalau anda tahu saya akan komentar di bawah nah disini ada pengaturan cruise control dan speed limiter motor sama engine brake nah disini ada pengaturan side, wiper, cloud sound dan lampu jauhnya disini ini kemudian setel nya setel nya dibaluti dengan kulit 4 palang nah itu tuh ada airbag di sisi bumu nah disini ada audio switch switch dengan bluetooth telepon ini bahan dashboard nya softband nah disini ada tempat untuk menaruh poin ini AC nya, AC nya manual ada fan speed, ada perbedaan mode dan sama ada heater nah ini untuk kereta adanya ini untuk park brake nah ada tombol untuk mematikan kontrol traksi sama ABS ada untuk tombol AC sini sama e-start assist nah ini ada tombol hazard ini yang kedap titip sesuai irama dari lampu hazard nya saya lihat nya mobil rumpa ada untuk suspensi udara dan sama untuk kontrol differential lock dan dibawah sini ada 2 buah power outlet 3 buah maksudnya ini kisi AC nya untuk tengah finishing disini warna hitam plastik nah disini ada tempat pinimpanan sama ada tempat pinimpanan di bawah sini ada 2 buah kapodet di sebelah penumpang depan ada tempat pinimpanan lagi disini dengan emblem ACROSS nah dibelakangnya tuh ada spray jadi penumpang anda bisa nyaman untuk tidur nah disitu ada kontrol lampu saya akan tunjukinnya nanti nah disitu tuh ada bangku pengumpang depannya nah seatbelt nya diintegrasi dengan kursi ini joknya dibauti dengan fabric warna hitam ada koden ada kait ada hang grip sama tempat pinimpanan dan juga disini ada tempat pinimpanan lagi baru ini tempat pinimpannya banyak loh disini juga ada nah disini ada card holder nah untuk radio ini head unit nya head unit nya atau integrasi sudah ada CD Aux In USB dan memiliki 4 ruas speaker nah ada tombol untuk membuka dan menutup ventilasi udara nah kalau contohnya ini kalau AC nya tiba-tiba mati ini tinggal di kekangan aja dan disini ada lampu baca lampu baca lampu baca yang ada di atas sini nih seperti ini seperti ini nah lampu kabinnya ini masih pakai boh lamp kecuali yang ini dia yang ambient light yang warna hijau itu sudah LED nah inilah pelampakan dashboard dari Mercedes-Benz Aptos 2560 LOS ini ada tempat pinimpanan ada kode ini disitu ini tuh kontrol untuk lampu ventilasi udara sama ada tuh kontrol radio unit disini ada cup powder sama tempat pinpanan ini lah penampakan tempat di dunia dan disini ada jaring atau alias topper nah di pilihan ada hang grip nah bahan untuk trim di base-base-base atos ini plastik nah disini ada pengunci eh maaf pengaturan jendelanya disini nah ini nih untuk pengaturan lampu baca nya bisa di penumpang depannya sini karena ada pengunci jendelanya disini nah sayang ini turk ini tidak direngkapi dengan glove box nah btw ini bangku nya lumayan up ini tampakan bangku nah sayangnya headrest nya itu fix nah btw pada saat saya shooting interior dari Mercedes-Benz atos 2640 ini saya ketemu dengan kru Indobus spotter halo nah btw ini channel Indobus spotter nya ini sudah mencapai 20.000 subscribers nah kalau mau lihat channel nya link nya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah atau di akhir video ini nah di bangku punggung ini sama bangku punggung depan sudah dapat armrest di kedua arah seperti ini nah ini nih transmisi nya 16 bit speed shift nah ini ini ada tombol untuk mengganti gigi sedang manual atau otomatis ini nah armrest nya tidak ada toalnya soft pad nah ini untuk kontrol untuk bangku punggungnya manual ini untuk di atos ini untuk kontrol peak line sama height ada inclination sama ketinggian seat belt sama ada seat position nya atau posisi nya disini nih nah ini pedal nya pedal nya D2 oke teman teman demikian lihat-lihat Intelio dari Mercedes-Benz Atos 2640 LS apabila anda suka dengan video ini jangan lupa anda klik like komentar di bawah apabila ada seputar pertanyaan dari Mercedes-Benz Atos 2640 LS ini share video ini ke teman-teman lainnya subscribe channel van xdb dan indoboost spotters plus aktifkan notifikasi apabila anda belum dan follow instagram kemudian ivanarisco xd dan add indoboost spotters terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tanya atas teman tidak terima Terima kasih.